Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Senin 24 Agustus 2020 Bersama saya Jud Intan berikut seputar Aceh selengkapnya Pemirsa mulai hari Senin ini Partai Golongan Karya Aceh Besar Membuka pendaftaran calon ketua DPD II Partai Golkar Aceh Besar Untuk periode 2020-2025 Penjaringan calon ini akan berlangsung selama 3 hari Hingga hari pelaksanaan musda Partai Golkar Aceh Besar Penjaringan ini merupakan tahapan dari musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar Aceh Besar Yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2020 Mendatang di Gedung Dekranasda Aceh Besar Di Gampung Gani, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar Hal tersebut disampaikan ketua DPD II Partai Golkar Aceh Besar Mohibudin Ibrahim Pada konferensi pers di kantor Partai Golkar Aceh Besar Mohibudin atau yang akrab di Sapa Uco Sibreh Menyampaikan dalam musnah nanti Selain pemilihan ketua baru Juga akan dibahas sejumlah agenda politik dan langkah strategis Golkar Aceh Besar ke depan Khususnya menghadapi perhelatan politik seperti Pilkada Aceh Besar, Pilkada Aceh Hingga pemilihan legislatif yang akan diikuti oleh Partai Golkar Uco juga menyampaikan musnah Partai Golkar yang akan dikelar di tengah pandemi COVID-19 ini Telah mendapat izin dari pihak kepolisian Proses musnah juga akan dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas Dan tetap menerapkan protokol kesehatan Secara organisasi kami ini telah habis masanya Dan amanah dari daripada ADRT Setiap masanya sudah habis harus diremajakan atau dilakukan musyawarah kembali Kalaupun kami tidak melaksanakan musyawarah Maka secara organisasi kami dianggap gagal Sehingga akan ada penunjukan pelaksanaan tugas Ini secara ADRT dan secara aturan main di Golkar Nah, jadi kami kan sebagai pribadi ini tidak mau dianggap gagal dalam memimpin organisasi Jadi musyawarah ini tetap akan kita laksanakan Dengan mengikuti protokol kesehatan Kemarin kita sudah duduk dengan gugus Membicarakan mekanisme segala macam Dan konsep-konsep bagaimana melaksanakan musyawarah Tanpa mengabaikan keselamatan kita semua Oleh karenanya kita dengan pihak gugus Kemarin sudah kita buat konsep Melaksanakan protokol kesehatan Mulai dari memasuki acara itu kita sudah cek suhu tubuh Uco yang merupakan ketua komisi 5 DPRK Aceh Besar Berharap melalui musda nantinya Partai Golkar Aceh Besar kembali merebut kepercayaan rakyat Dengan keterwakilan di setiap daerah pemilihan Khususnya kader muda Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan